KENDAH KENDAH Kendal merupakan kota kecil yang berada di sisi utara Pulau Jawa. Di kota Kendal terdapat banyak sumber daya alam yang bisa dijadikan olahan makanan. Tidak hanya pandai mengolah makanan, masyarakat di kota ini juga pandai untuk mempertahankan tradisi yang telah diturunkan melalui nenek moyang. Salah satunya adalah tradisi gotong royong seperti yang kini sedang dilakukan oleh bapak-bapak asli desa Laban Kejamatan Kankung Kendal ini. Pada kesempatan kali ini, aku turut membantu untuk membangun jalan bersama warga. Jalan ini akan menghubungkan antara ladang hingga ke jalan utama menuju Pasar Kankung. Aksi membangun jalan ini dilakukan oleh warga sekitar. Kerja bakti rasanya tidak akan lengkap jika tanpa meminum kopi. Kopi yang dibawakan oleh Mbak Aziza ini terasa lebih nikmat saat badan sudah mulai terasa lelah. Pak, kopi-kopi! Kopi-kopi! Kepul, kamu ampas kopinya sudah dikuat. Bapak apaan, Bu? Tak gede ke jajanan. Ampas kopinya? Ya. Oh, iya, iya. Lagi saya bawa pulang, Bu. Kamu bawa ke sini, Pak. Iya, iya, Bu. Tak lupa, ampas yang terdapat pada kopi pun tidak kubuang agar bisa dijadikan olahan nantinya. Ampas kopi dari kopi yang tadi kami konsumsi cukuplah banyak. Ampas kopi ini diperas terlebih dahulu untuk memisahkan antara air kopi dan ampasnya. Ampas kopi seringkali hanya dibuang begitu saja. Walau kerap dianggap limbah, namun ternyata ampas kopi banyak digunakan untuk menunjang kecantikan seperti dipakai untuk masker wajah maupun masker rambut. Bagian yang akan diolah adalah ampas kopi yang sudah kering. Karenanya ampas yang sudah kupisahkan ini dijemur terlebih dahulu hingga mengering. Kali ini, aku bersama dengan Mbak Aziza dan Mbak Nah, Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami siapkan ovennya dulu di belakang. Ganjel Ril adalah kuda pankas dari Semarang. Sebenarnya, nama asli dari kue ini adalah kue gambang karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Namun demikian, nama Ganjel Ril lebih melekat di benak para penikmatnya karena mampu mewakili tekstur kue itu sendiri. Ganjel Ril merupakan bahasa Jawa yang jika diartikan adalah bantalan rel. Kue teksturnya cendelung alat seperti bantalan rel kereta. Adonan yang sudah kalis kemudian ditaruh di loyang karena adonan pasti akan mengembang. Maka loyang tidak diisi penuh untuk memberikan ruang pada adonan agar bisa mengembang. Kue Ganjel Ril yang dibuat oleh Mbak Aziza dan Mbak Nah tidak dicampur dengan ampas kopi seutuhnya. Namun, ampas kopi dijadikan sebagai taburan kuenya saja. Kue Ganjel Ril telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Resep kue ini pun berasal dari Belanda dan tidak pernah berubah hingga saat ini. Biasanya kue ini disantap di pagi hari karena dua iris kue ini mampu mengenyangkan belut. Apas kopi yang biasanya hanya dianggap sebagai limbah dapat dikreasikan menjadi olahan lain yang tak kalah menarik dan tak kalah enak. Hasil dari adonan memang cenderung bantan. Kue ini terasa padat sekali di mulut. Sangat cocok jika dimakan sepas mengerjakan pekerjaan berat seperti membangun jalan seperti ini. Selain mengenyangkan, tidak dapat dipungkiri rasa kopi yang khas dalam kudapan ini menjadi nilai tambah tersendiri. Masa dikit tengah-tengah kita boleh. Wih mantet cemilan. Sipasih nah. Sipasih nah. Sipasih nah. Eh 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 eh. Eh jangan lupa cuci tangan dulu. Eh cuci tangan dulu, sipasih nah. Sipasih ya. Nah teman-teman, di era COVID seperti ini, jangan lupa terapkan protokol COVID yang dari pemerintah ya Ada tiga tuh, yang pertama jaga jarak, yang kedua pakai masker, yang ketiga selalu cuci tangan pakai sabun Jadi supaya kita terhindar dari virus COVID dan selalu sehat, oke? Terima kasih telah menonton!